Kali ini kita berada di Balai Lelang Otobit Tapi belum hari proses lelang Tuh, di belakang sudah pada disusun Ini hari Jumat, kalau sebetulnya maunya update-nya kita di Sabtu ya Tapi untuk rata-rata setiap perusahaan itu kan Sabtu sama Minggu libur Jadi ini hari Jumat, kita update dulu Ini unit-unit yang dipersiapkan Yang bakal di lelang untuk di hari Senin besok Lumayan banyak mas bro, untuk double cabin ada sih tuh Tuh di atas tuh ada Triton, ada Pajero Sport Dan ada beberapa unit yang lainnya mas bro Yang bakal di lelang untuk besok Nah yang baru pada masuk, ini dia Ini untuk truk-truk di belakang kita nih Udah pada baru masuk ya Pokoknya pantengin aja Mungkin untuk teman-teman yang lagi cari mobil Yang boleh dikatakan budget pas-pasan ya Kayak saya mungkin budget minim Makanya saya selalu luar masuk balai lelang mas bro Nah, boleh mungkin perbandingkan dulu Antara harga di dalam dan harga di luar sana Nah, nanti harganya berapa Kira-kira kalau memang lebih murah di luar ya bagus ngambil di luar Tapi gak ada salahnya kita tahu harga di dalam balai lelang kan Siapa tahu lebih murah Bisa jadi referensi kita juga untuk ngambil di balai lelang ini Langsung kita cek Tuh, udah mulai banyak kan Tuh, sampai ke belakang sana tuh Unit udah mulai banyak Yang dipersiapkan untuk di Lelang di OtoBeat di hari Senin besok Bantu subscribe Ya, share ke teman-teman Barangkali channel ini bisa menjadi referensi yang lagi cari mobil Tongkrokin terus di channel youtube otomotif.net Oke mas bro Masih di channel yang sama di otomotif.net Ini kita berada di balai lelang OtoBeat Tapi hari ini belum proses lelang Ini di halamannya kita ya Ini mobil yang pada baru-baru masuk Ini ada kanter-kanter Pas kita pas di halaman balai lelang OtoBeat Diinget mas bro ya Ini pakarnya warna merah Terus untuk jalannya tuh Simpang Rauh Bening Ya, itu jalan Soekarno-Hatta Atau ada juga orang menyebutnya Rengka 1 Ini mobil yang di luar sini Gak muat di dalam Dan juga belum terjual Nah, itu juga baru nyampe ada truk-truk Ada kayaknya penter touring Terus high look ada disini Terus ada ABV Kita ke dalam aja Yuk Kita cek di dalam Karena kalau OtoBeat tuh Sabtu Minggu libur Jadi biasanya kita kan harusnya update di Sabtu Makanya Kita kejar dulu Dulu di hari Jumatnya bro Iya tau Nah, ini Jadi video kita buat singkat aja mas bro ya Ini jajaran unit yang Kemarin sudah dilelang juga Sebagian Tidak terjual Nah, ini unitnya masih ada disini semua Misalkan kayak ini udah Ditempel nomor lot Ini berarti kemarin sudah lelang Tapi tidak terjual Ini yang AC power steering Ada Avanza 1500cc Yang tipe G Luxury Terus ada Kuda yang harga 30 jutaan Ini untuk Toyota Agia Yang versi 1200cc Masih ada disitu Suzuki Cherry Ini belum terjual ya Ini udah ditempel nomor lot APV dan APV ada 2 unit di sebelah sana Ini kemarin sudah lelang Masih ada nomor lot Nah, ini tidak terjual Bakal dilelang kembali Biasanya dia bakalan turun mas bro Kalau tidak terjual Vios Vios yang gen 2 Tapi tipenya G Asli Nah, contohnya kayak Kalia nih Tapi plat B ya Ini Kalia nih plat B Ini kemarin di bawah 100 juta Tidak terjual Ini 1200cc ya Platnya BK Di bawah 100 juta Terus Adal Itu bukan limo ya Itu Toyota Vios Tipe E Tahun 2014 Karena dalamnya Udah interior Kayak berubah warna krim gitu Berarti dia Kan yang tipe E nya Disana ada Vios Gen 2 Terus Ada Honda City Wah City Aku naik kerungu City Sembulan Halo City Naik City Kan ditumpain mendesah bro Tapi City ini enggak Enggak mendesah Cuman paling desahnya Naik pas ngisi minyaknya Paling ya Untuk City Ini udah City tahun 2006 Versi Matic Kemarin sempat terjual WP Tidak diambil sama orangnya Akhirnya WP Harganya di bawah 50 juta Tuh Matic ya Di bawah 50 juta Kemudian tahun 2017 Ini ada Avanza Tipe E Warna merah telekomsel Terus lanjut kita kesini Ini karung lipir Sambil cari tempat terduh Ini si Arfi Versi 2400 cc Ini tahun berapa Kemarin ya Ini kalau body Masih bagus Rongewu 400 cc Ya lumayan ya Jadi video ini Kita buat singkat aja Ya kita buat singkat aja Yang penting kita update Enggak bisa dibuka Mas bro Wah bisa nih Interiornya cakep Wah interiornya Wah joy sih Kayak terawat Mas bro Untuk joynya Dan dashboard Dashboardnya juga Airbag Belum nembak Artinya unit ini Masih Layak dan Terawat Ini kalau gak salah Harganya 60an Mas bro kemarin nih Tapi yang 2400 cc ya Tahunnya 2009 Kalau gak salah Yang satu Sudah terjual sih Yang plat B Plat Jakarta itu Tinggal yang ini Plat BM Iya mas bro Sesuai ke orang Nangen pora Kira-kira Peleknya sudah bagus Bannya juga baru-baru Warna Setengah abu-abu Kayak Coklat Cream gitu Mas bro Oh dia ada Roof railnya juga Ya ini Diartinya ada Roof railnya juga Mas bro Ini ada Roof railnya juga Ternyata dia Atau mungkin Pasangan sendiri Atau bawaannya Kayaknya sih bawaannya Roof railnya nih Cherry Ini juga kemarin Sempet lelang Tidak Terjual Nah Kalau ke arah sini Rocok sempit Ini L300 L300 Ini dibawah tahun 2019 Semua Nah ini dibawah tahun 2019 Semua Masih ada Di sini Semua Kemudian Ada Toyota Avanza Ini kemarin Pesenan dari Bu siapa ya Bu Yuni ya Bu Yuni kalau gak salah Ini kalau udah keluar Harganya Suruh dikasih info Tapi sampai sekarang Belum keluar Tahunnya 2011 Kayaknya nih Ya Belum keluar Warna silver Nah nanti kalau udah keluar Karena nomor kontaknya Udah saya save Begitu keluar Kita kabari Ada Brio Ini yang versi Manual Yuk kita jalan kesini dulu Terus ke arah sini Grand Mag Isuzu Painter Yang Banyak kotak doang Masih ada disini Tuh Dan ada beberapa L300 disini Sebagian nih sudah keluar harganya Dan sebagian belum Ya tidak semuanya Sebagian keluar harganya Sebagian Belum Tuh arah sana Nah kemudian Kalau yang disini Ini Ini Avanza Belum lelang Ada Grand Mag Ada L300 Ada Mazda 2 Itu Mazda 2 itu Pajanya kalau gak salah Kemarin masih hidup Tapi udah mepet Lanjut ke arah sini Pajero Sport Masih ada Tuh Pajero Sport Masih ada Tahun 2010 Harganya di bawah 200 juta Habis itu Di belakangnya Ada Strada Triton Tipe single cabin Terus ada Toyota Hiluk Tipe E Tahun 2012 Ini harganya juga Di bawah 200 juta Kemarin ya Ini harga kemarin Yang tak sebutin Biasanya kalau gak terjual Kan bakalan turun Itu ada Triton Tahun 2015 Di bawah 200 juta juga Oh yang hitam Di luar tadi Yang hitam Ada 2 Tahun 2018 Sama tahun 2015 L300 Ada Yuk kita ngelempit Nanti keluar terakhir Di sebelah sana Truk Ini masih ada Di sini Ini kita cari Dutro Kalau cocok harganya Ini Euro 2 Kayaknya nih Cargo ya Tergantung harga Dan ini ada Kanter Euro 4 Kepala lebar Dan ada Dutro Yang Euro 4 Di sini SHDX SHDX Juga ada Wah Unit Belakah Mas Raka Rukaruan Nari duit Murek Ada Untuk Thermoking Warna putih Thermoking Kemarin 2 Yang 1 Sudah terjual Di angka 300 ya Ada Dutro Di sana Kalau main Insya Allah Kita ikut Untuk Dutro ini Tapi kargo ya Euro 2 Terus Kita mau Ke belakang Mas bro Di belakang Si banyak Mas Ian Tuh Ya Di belakang Banyak Ada Ini Euro 4 Nah Yang nanya SHDX Ini harganya 300 juta Pulbak besi Ya 300 juta Pulbak besi Dan Itu Kalau di sana Itu Elf Euro 4 Ini Euro 2 Kayak ini Nah Ini Euro 2 Mas bro Ini kemarin 240 Tidak terjual Tempatnya Sempit Tempatnya Sempit Ya Kita gak usah Ke belakang Tempatnya Sempit Nah Ini untuk Mobil-mobil Yang lainnya Ada Euro 4 Itu ada Grand Max Ini L300 Euro 4 Innova Ini Ini apa Civic Apa City 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 Kita 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 lihat Di belakang Oh Honda Civic Tapi Penyok KB Masih ada ya Untuk mungkin Ya Lagi Cari Truk Tuh 100 Jutaan Dutro Sama Dina Tuh Rata-rata 100 Jutaan Mas bro Tuh Sampai Sana Ya Rata-rata 100 Jutaan Ya Maksudnya 100 Jutaan Tuh Ada 116 Ada 110 Ada 105 Aneka Ragam VRZ Ada di belakang Terus Ini ada Truk-truk Itu ada VRZ lagi Itu ada Dina-Dina Lagi Ya Gak usah Kita update Semuanya Sampai ke belakang Yang jelas Wakeh Untuk truk Buanya Garek nari Duitmu Ya Ketak manjat Nih Banyak Tinggal Pilih Yang mana Tuh Itu yang Tak bilang 100 Jutaan Tuh Dina Sama Dutro Ya Mau pilih Yang mana Tuh Sampai Ke Arah Sana Jadi Hari ini Belum Lelang Kita Cuman Update Aja Barangkali Di hari Senin Besok Ada Yang Berminat Japri Langsung Japri Langsung Mencolot Medun Ya Wes Mungkin Gitu Aja Untuk Update Saat Ini Dari Otomotif Dua Bekas Mua Nanas L300 Update Updatenya Sampai jumpa Sampai jumpa Nanti Di Proses Lelang Pada Hari Senin Baru Bisa Kita Lihat Harganya Bantu Waspere Subscribe Share Ke Teman Barangkali Channel Bermanfaat Sampai jumpa Di hari Senin Besok Pada Hari Proses Lelang Di Otobit Pekan Baru Saya Mahmudi Prasya Dari Otomotif Donate Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu